Salah satu wisata peninggalan para leluhur yang selalu didatangi pengunjung, yakni Keraton Agung Kabupaten Sumenep, di mana pengunjung tidak hanya sekedar melihat-lihat saja, tetapi mereka juga mendapat edukasi ilmu pengetahuan sejarah, sebab para wisatawan yang datang langsung didampingi oleh gaik atau pemandu wisata. Selain itu, layanan dan kebersihan tempat wisata sangat terjaga. Destinasi wisata peninggalan sejarah yang ada di Sumenep, Madura memang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat baik lokal, bahkan luar Madura dan wisatawan asing. Salah satu wisata peninggalan para leluhur yang selalu didatangi pengunjung, yakni Keraton Agung Kabupaten Sumenep, di mana pengunjung tidak hanya sekedar melihat-lihat saja, tetapi mereka juga mendapat edukasi ilmu pengetahuan sejarah Sumenep, sebab para wisatawan yang datang langsung didampingi oleh gayet atau pemandu wisata. Setiap harinya, Museum Keraton Sumenep ini selalu dikunjungi ribuan wisatawan dari berbagai kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan seringkali banyak ahli sejarah dan mahasiswa yang berkunjung sekaligus melakukan riset sejarah keraton. Banyaknya pengunjung yang datang tentunya juga menjadi tantangan tersendiri, di mana kenyamanan layanan dan kebersihan tempat wisata harus selalu dijaga dan dipertahankan, agar nantinya mereka dapat berkeinginan untuk berkunjung kembali. PLT Kepala UPT Museum Sumenep Herman Suriansa menjelaskan kenyamanan wisatawan menjadi nomor satu langkah yang harus dilakukan. Selain itu, kebersihan dan perawatan museum dan taman sare setiap harinya menjadi perhatian. Bahkan persoalan warna cat yang kusam langsung ditangani dan dilakukan perawatan dengan segera. Layanan dari pihak keraton, para pengunjung itu kami arahkan dari beberapa lokasi, ada lima lokasi, ada lima titik. Kita perkenalkan situs-situs peninggalan dari keraton, museum keraton sumenep. Untuk para pengunjung, semuanya kami, setiap pengunjung yang mengunjungi museum keraton, ada guide yang mendampingi para pengunjung. Karena nantinya mereka akan lebih mengenal, lebih detail tentang sejarah yang ada di museum keraton sumenep. Nantinya kalau hanya sekedar jalan-jalan, mereka tidak mengenal dari sejarah asal mula berdirinya keraton sumenep. Kalau guide itu dari dinas disebut porapar. Oh memang disediakan? Disediakan oleh dinas. Taman Sare itu kan banyak orang mengambil airnya ketika dia punya niat-niat, hajat-hajat untuk memperoleh sesuatu yang menjadi niatan mereka. Mereka mengambil air. Kalau kebersihannya tidak kita jaga, maka tidak akan memberikan daya tarik. Mereka, wisata-wisata yang lainnya tidak akan kembali lagi ke keraton. Salah seorang pengunjung Khalid Faruki mengaku kebersihan di keraton sumenep sangat terjaga. Dan hal ini menjadi faktor dirinya sering berkunjung bersama anak-anaknya ke museum keraton terutama di Taman Sare. Sehingga dengan kebersihan terjaga, semangat berkunjung untuk mengasah edukasi anak sangat begitu nyaman. Tempatnya nyaman, bersih, terus ini ada kolam banyak ikannya, anak-anak paling suka ke sini. Oh gitu ya. Memang sering ke sini tau? Sering ya. Kita tiap minggu main di sini. Biasanya apa yang dikasih tau ke anak-anak ini, mas, selain jalan-jalan tentang keraton sumenep ini, mas? Historikal, yang paling berkesan itu kan tentang sejarah di sini. Gimana kok bisa ada keraton, ini tempat apa. Kita kan juga memperkenalkan ke anak-anak. Jadi biar ngerti gitu, ceritanya seperti apa. Untuk kebersihannya sendiri di sini gimana? Kalau kebersihannya bagus, ini bersih. Saya kalau sore juga sering juga ke sini, gak cuma pagi aja. Jadi sore, kadang kita main di sini, emang bersih, emang benar-benar terjaga. Setiap harinya keraton sumenep menerima ratusan pengunjung, baik masyarakat maupun anak-anak sekolah yang melakukan riset edukasi sejarah sumenep. Bahkan di hari libur bisa mencapai ribuan pengunjung.